Yang berikutnya, kami terus meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3. Meningkatkan kesadaran pengusaha dan pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang K3. Yang meninggal di rumah sakit, kami lihat sekarang perharinya 250-an orang dibandingkan dengan puncak delta yang 2.000 orang per hari. Jadi sekitar 15 persen dari puncaknya delta. Target vaksinasi COVID-19 di Bengkulu adalah 1,5 juta penduduk. Pemerintah optimistis capaian vaksinasi dosis pertama 100 persen. Target kita memang 100 persen pada akhir marit ini. Harapan kita kalau sudah 100 persen ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, menghadapi lebaran, karena semua sudah divaksin, kalau ada pelonggaran, kita kan bisa nyaman. Terima kasih telah menonton!